Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam program ROSI menilai proses hukum terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki serampangan. Hal ini terbukti setelah Peggy dinyatakan bebas dalam sidang praperadilan. Mahfud menyebut, dengan pembebasan Peggy seharusnya bisa membebaskan tujuh terpidana kasus Vina lainnya, karena pelaku didakwa dengan dakwaan yang sama. Serampangan kan begitu diputus, dicari. Dan orangnya kan itu juga, kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua, katanya tiga. Lalu diumumkan, oh yang dua itu fiktif, enggak ada. Padahal itu putusan pengadilan, ada tiga debu. Dakwaan Jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan, di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya, sehingga waktu itu saya hanya menyatakan, yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Sehingga kira-kira di situ. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang sudah terbukti, berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai nufum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya. Bahwa yang tujuh ini harus bebas dong. Mungkin satu paket dawan kok ternyata ini salah kan gitu. Kesaksian Ibtu Rudiana dinilai penting untuk membongkar kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, ayah Eki, Ibtu Rudiana yang membuat laporan awal terkait kronologi pembunuhan anaknya dan Vina. Nah, bagaimana polisi bisa mengusut kembali kasus ini? Kita bahas bersama praktisi hukum Petra Ramadhani dan Saur Siagian. Kita ke Bang Saur dulu. Bang Saur, selamat sore. Selamat sore, Mbak Sindi. Oke, Bang Saur, Pak Mahfud kan tadi bilang kalau penanganan kasus Vina serampangan. Anda melihat hal yang sama kah? Saya pikir bisa dipahami, saya juga seungguhnya satu bulan yang lalu ketika Saudara Biring Kerimun, Polda Jawa Barat mengumumkan dari tiga hanya satu, dua fiktif menurut saya ada yang sangat serius. Karena di satu sisi, Polda Jawa Barat mengutip bahwa ini sudah ingkrah, tetapi dia tidak mengutip utuh, tetapi dia setiap mengatakan dua, apa namanya, viktif. Nah, saya juga mengatakan kalau konstruksinya seperti itu, padahal yang melakukan penyidikan ini adalah Tores Cirebon yang sudah juga diserahkan kepada Polda Jawa Barat, tentu dalam KUHAB bahwa penyidik itu hanya satu. Tidak mungkin seorang penyidik yang mengutip kasus yang sama, kemudian itu diuji di pengadilan, bahkan banding, kemudian kasasi, dan kemudian dikatakan tiga DPO. Makanya dari awal saya mengatakan itu obstruction of justice, bahkan penghinaan kepada pengadilan. Saya setuju. Saya sudah kemarin bersama dengan Pitra di salah satu setahun televisi, untuk menghindari terjadinya lagi korban-korban, jangan lagi kemudian beban ini hanya diserahkan kepada polisi, karena kita harus setuju, jaksa, tangan jaksa juga berdarah-darah, apalagi hakim. Nah, kita lebih baik memfokuskan energi kita, memberi kesempatan kepada tujuh terpidana ini, supaya beban jangan dikepolisian untuk segera melakukan PK, dan kita menahan diri semua, menunggu PK, sehingga tidak adakan lagi korban. Sekarang ini kan korban, Direktur Polda Jawa Barat sudah diminta segera dicopot, dan saya kira kalau itu terjadi, bahkan bisa berpotensi ini seperti sambuk, akan banyak penyidik-penyidik polisi-polisi melakukan obstruction of justice, dan karir mereka ini akan hancur. Saya setuju dengan Prohmaput. Nah, kalau keinginan dari keluarga, apa namanya, Vina, mungkin nanti Fitra juga bisa mendorong, karena dua yang kehilangan anak, pertanyaan besar memang awal kerusakan ini harus kita jujur, dimulai dengan barangkali saudara bapaknya Eki, begitu emosional, dia yang sepihak melakukan penyidikan, padahal UHAP mengatur, seperti putusan para peradilan soal Pegi, harus ada surat-surat, ada surat penyidikan, sehingga melakukan penangkapan, tapi ini sebaliknya ditangkap dulu, bahkan di mereka ini dianiaya, semudian kita bersangka. Jadi potensi, saya kira, apa namanya, terjadi, katakanlah, apa namanya, pelanggaran hukum, itu sangat serius. Jadi, saya sangat setuju dengan Prohmaput. Terima kasih. Oke, kalau dari Bang Fitra, melihat serampangan juga enggak? Kan dengan bebasnya Pegi, artinya bisa menimbulkan pertanyaan juga untuk tujuh terpidana lainnya, jangan-jangan penangannya sama lagi. Anda melihat samakah serampangan? Baik, yang pertama yang ingin saya luluskan di sini, terkait dengan statement daripada Bungusawa tadi, bahwasannya bukan Kiptu Rudiana selaku penyidik yang menangani kasus tersebut. Status Kiptu Rudiana hanyalah sebagai pelapor. Jadi, saya selaku praktisi hukum di sini dalam memberikan statement juga dalam kapasitas praktisi, memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak salah ngomong. Artinya, asal-asal sebut, seperti serampangan dan lain-lain. Saya melihat saat ini tidak ada. yang serempangan dalam kasus ini. Buktu Rudiana itu, biar diperjelasin dulu di sini, statusnya itu sebagai pelapor. Pada waktu tanggal 27 Agustus 2016, mohon maaf, beri tahu diberitahukan oleh Aibtu Suleman bahwa saat itu terjadi lakalantas. Sehingga ditanya, apakah benar nama anak itu adalah menghormat risiko Rudiana. Dan saat ini sedang terbaring di rumah sakit Gunung Jati, informasi dari Aibtu Suleman. Sehingga Aibtu Rudiana berangkat ke Aibtu Suleman Jati. Kemudian, anaknya ini sudah meninggal dunia. Dan esoknya, tanggal 28, almarhum digabungkan di TPU Jatiwangi. Dan 29, karena dilihat ya kematian anak ini sangat mencurigakan, ada lebam-lebam di badan, kepala dan lain-lain itu patah, sehingga ini kematiannya tidak wajar. Kemudian, pada tanggal 29, beliau mengecek kondisi kendaraan sepeda motor daripada Eki, ternyata tidak terdapat motor tersebut, usap parah atau hancur atau pecah kaca motor tersebut, tidak ada. Tanda-tanda kecelakaan, seperti itu. Nah, karena memang atas kecurigaan itu, dia mencari informasi. Jadi di sini bukan ditangkap, harus diluruskan dulu. Bukan dia melakukan penangkapan. Pada tanggal 31-nya, kukul 14.00 WIB, dia bertemu dengan saudara AF dan Dede, mencari informasi terkait dengan peristiwa tanggal 27, Agustus 2016. Nah, saudara Dede menyampaikan, iya melihat keributan, gitu loh. Melihat keributan pada malam hari itu, sehingga si Fituriana ini memberikan nomor konsennya sebaris menurut. Bang Petra, tapi dari keluarga Vina sendiri melihat, menanggapnya ada yang ditutup-tutupi dari Fituriana. Anda menanggapnya di mana? Fituriana di mana sekarang? Begini, mbak, begini ya. Jadi, ini juga keluarga Almarhum Vina ini, kakaknya ini, terlalu banyak ngomong, berpercaya seperti itu. Ini kan sudah diserahkan juga penanganan hukumnya kepada pihak kepolisian dan penyuduh. Ingat loh, beliau ini adalah seorang anggota polisi aktif yang tunduk dan taat kepada perpol nomor 7 tahun 2022. Artinya, dia ini tidak sembaran asal ngomong sana-sini, sana-sini. Jadi, mau mereka ini, proses hukum ini ngomong terus gitu. Penyidik juga tidak akan mungkin ngomong sana-sini, ngomong sini. Sudah ada humas. Humas lah nanti akan menjelaskan terkait dengan tindak lanjut penanganan perkara tersebut. Bukan penyidik ataupun Ibtu Rudiana. Ini yang harus digawas-bawahi. Jangan bisa makan. Beliau ini seperti sipil. Sehingga bisa ngomong sana-ngomong sini. Kompres sana, kompres sini. Bedakan itu. Gitu loh. Saya sudah juga bilang kepada pengacaranya. Kalau saudara mau mempertanyakan sesait dengan Ibtu Rudiana, bertempatan saya ini berteman dengan beliau, tanya saya. Apa yang saya ingin ditanyakan? Jangan juga dibilang beliau ini menutupi sesuatu. Apa yang ditutupi? Justru dia berbuah. Oke, saya mau bergeser ke Bang Saur. Kalau Bang Saur melihatnya, ada yang ditutupi-tutupi nggak? Karena kan juga Ibtu Rudiana sempesan ini keberadaannya masih dicari. Sebenarnya itu yang saya bilang. Awal meledaknya ini kan sebenarnya Direktur Polda Jawa Barat menutupi putusan pengadilan 3 DPO yang sudah diuji kemudian dikatakan 1. Nah, kalau kita bicara proporsional sesungguhnya kalau saya mengatakan kalau saya mengatakan bahwa Polda secara hukum Polda Jawa Barat lah khususnya Direktur Dinkrum yang menutupi putusan pengadilan telah ingkrah. Mbak Sindi dalam konteks filosofi hukum sesungguhnya, makanya proses kita itu berjenjang mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, kemudian sampai inkrah. Itu sama dengan undang-undang. Nah, karena itulah menurut saya ini memang dari awal tentu. saya akan coba merespon sedikit citra. Betul memang akhirnya ini di Polda Jawa Barat kasus awal tahun 2016. Soal itu, yang melakukan nyidikan tanpa surat-surat itu adalah apa namanya, Rudiana bagian daripada narkoba setelah dibuat laporan termasuk juga tiga nama yang DPUO itu Bung Saor pemeriksaan dari terlalu cepat mengimpulkan Kedila. Rudiana ingat ya? Bung Saor itu menyerahkan yang lapan orang ini ke reskrim foresta Cirebon. Jadi bukan beliau yang menyidik, yang melakukan interogasi juga reserse, kriminal umur. Itu harus juga dibawahi. Jangan kita mendengar koaks dan lain-lain dia penyidiknya, dia melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Itu salah, gitu loh. Nah, sehingga kalau mengetahui fakta yang sebenarnya datanglah ke penyidik, bertanya langsung ke penyidik. Jangan baca-baca berita yang isunya belum jelas, gitu loh. Karena saya sudah mengetahui langsung bahwasannya status beliau hanyalah pelapor dan yang melakukan pemeriksaan itu tanggal 31 itu interogasinya adalah saat reskrim. Begitu, saudaraku. Jadi biar kita juga nggak salah-salah penafsiran. Jadi jangan juga kita, karena kita ada informasi yang belum akurat, jadi kita sampaikan ketidakbenaran yang sesungguhnya itu masih abu-abu ataupun tidak jelas. Itu fakta yang sebenarnya. Oke. Saya kira kalau secara fitrah model begini, menurut saya akan semakin menenggelamkan menurut saya teman-teman polisi, fakta kan karena sebentar. Sebentar. kalau fakta yang sebenarnya gitu, justru fakta yang sebenarnya makanya ini katanya tiga DPO itu putusan pengadilan. Mengenai ternyata makanya kita hormati putusan pengadilan itu akan tetapi malu kita kalau mudah begini nih. Bang Fitrah, tahan dulu kita kasih kesempatan buat Bang Saur dulu. Bang Saur silahkan. Ya, kita malu loh ditonton begini nih. Oke, kita ke Bang Saur dulu. Bang Saur silahkan dilanjutkan. Jaringannya rusak. Katanya kan tiga DPO. Dijilah hanya satu katanya. Ternyata putusan peradilan ngaur. Nggak benar. Nah, oleh karena itu saya selalu bilang begitu Dirk Rimun mengatakan dari tiga hanya satu putusan pengadilan inilah membuat kekacauan ini. Tapi kalau terus kemudian dipaksakan seakan-akan apa yang terjadi tahun 2016 saya bilang ini akan kembali menghancurkan lembaga kepolisian kita. Nah, ini sudah ada peradilan yang diumumkan oleh Dirk Rimun ternyata ngaco. Buktinya di putusan pengadilan. Apakah kita masih ngotot? Itu benar. Kita harus proporsional untuk memberikan katakanlah opini hukum. Kasian nanti polda ini, kasian polisi ini, kita kemudian jerumuskan gitu loh. Saya setuju. Tapi Pitra boleh setuju. Jadi, tapi kalau saya mengatakan statement daripada Pak Mengko, saya juga mengatakan satu setengah bulan yang lalu ketika saya pertama diminta narasumber, begitu polda Jawa Barat apa namanya mengatakan dari 31. Ini penanggaran serius, ini adalah piktif. berarti orang-orang ini semua adalah menurut saya lebih fiktif. Bung Saor, gantian dulu ya. Kita gantian dulu. Oke. Bung Saor, terkait dengan putusan perapradilan, harus dipahami dulu, apalagi Bung Saor juga sebagai dosen. Putusan perapradilan itu bukan memutus bersalah atau tidaknya seseorang, akan tetapi dia memutus sah atau tidaknya, baik itu penangkapan, tersangka, penyitaan, dan lain-lain. Jadi itu bukan menyangkut pokok perkara. Jadi ini yang dipahami masyarakat, seolah-olah pokok perkaranya pidananya dungur gitu. Jadi, putusan perapradilan itu disitu kenapa itu permohonan itu dikabungkan, permohonannya PS itu dikarenakan ada kekeliruan dari penyidik daunnya itu belum melakukan pemanggilan sebagai saksi terhadap pemanggilan ini yang daunnya Bang Pitra, terima kasih. Oke, baik. Bang Saor singkat saja, artinya apa yang harus dilakukan? Pitra lupa seakan-akan dia memisahkan antara peristiwaan 2016 sampai detik ini. Oke. Namanya PG yang dimulakan oleh polisi itu adalah 3DPO. Oke. Gak lupa itu hanya terkait masalah pormi terkait pemanggilan aja dan pemeriksaan Bang Pitra dan Bang Saor. Terima kasih. Kami sudah tangkap. Kami sudah tangkap. Kita akan serahkan nanti ke polisi bagaimana kelanjutannya. Tentu yang diharapkan adalah tetap akuntabel dan bisa terpercaya. Terima kasih. Praktisi hukum Bang Pitra Romadoni dan Bang Saor Syagian. Terima kasih. Saya selalu. Terima kasih. Sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.